Siapin dulu Rida gak nyebut kamera Rida Waduh Serius kayak Akhir 2001 saya memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebagai pembantu Assalamualaikum teman-teman teteh semuanya Apa kabar? Teteh kali ini mau ke rumah seseorang yang banyak banget diminta sama subscriber aku Untuk collab sama beliau Ini mbak Farida Nurhan Jadi mbak Farida ini salah satu food vlogger di Indonesia juga Dan banyak ngevlog tentang makanan aku juga ngirin kalau liat dia makan Dan karena ini masih bertema hari kemerdekaan Aku mau makan basok Tapi menunya spesial Menunya spesial banget ya Kalian ikutin Aku mau ke tempat dia sekarang Yuk ikut Karena kita seneng banget nontonin vlognya Farida Jep 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 nah sudah sampai Alhamdulillah sudah sampai ya dan kita mau langsung menuju ke tempatnya udah ada yuk kita langsung naik ke atas Assalamualaikum kita siapin dulu Rida nggak ngebut karena Rida langsung masak langsung di syuting ya Rida nggak ngebut biar nggak nunggu lama Rida siapin masak makasih sudah datang ke sini langsung di syuting loh ini apa kita pengen? Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu sama Mbak Faridah Karena banyak banget yang minta kita kolek Banyak banget Sampai sampai aku DM Iya Katanya Lihatnya, korik-korik itu masih berdiri Serius, kayak gak nyantik gitu loh Biar nonton di TV Cantik banget ya, Fi Udah punya cucu loh Karena saya udah 10 tahun, cucu umur 6 tahun Nanti saya kenalin deh Pokoknya kalau ketemu Kak Deni, pokoknya mau pinjem uang 1 miliar Ini studionya Mbak Faridah? Oh ini rumah Pintah saya, kalau mulai jam 8 sampai sore malam gitu ya Barang-barang kayak ofis lah Kalau udah mereka pulang, ini kayak rumah Nanti kalau udah banyak uang, kayak Kak Dinka Sati Aku punya ofis sendiri deh Mau runtur? Boleh sih Boleh, boleh, boleh Jadi kita datenin rumahnya Pak Faridah Luar biasa sekalian nonton Ini tempat masak ya Ini dapur Rida sekalian untuk masak Terus Nah ini sekalian buat masak, sekalian buat monten Sekalian macam disini ya Boleh, ikut ya Boleh, gak apa-apa Boleh banget Mau sekalian Ini kamarnya Mbak Faridah? Ini dulu kan kamar anakku Munggo Banyak sekali Jadi Jadi karena anak saya sudah punya rumah sendiri Ini buat kayak studioku gitu loh Kak Iya, barang-barang Jadi kalau tidak syuting kadang, kadang aku duduk disini Oh, anak sekarang sudah barang? Sudah sendiri Sudah sendiri, luar biasa, sudah mandiri ya Jadi kalau syuting aku disini Kayak di Instagram Nah ini backgroundnya Oh, iya Atau kalau enggak ada meja disini Aku syutingnya disini Oh, jadi bisa dua muka gini ya? Banyak sih sebenarnya Atau kalau enggak aku disini Ini backgroundnya Oh Atau kalau enggak Disitu Aku backgroundnya Jadi kayak studiap Padahal ini ruangan kecil-kecil gitu Eh luar biasa Siapa yang menyiasati ini? Learning by doing sendiri Oh Dari awal sendiri-sendiri Lama-lama ya bisa Oh, iya Bapak Rida Waduh Luar biasa Merintis dari tahun kapan sih Main di Youtube Bapak Rida? Ah Pertamanya pegang kamera itu tahun 2016 Tapi benar-benar seriusnya itu Kalau enggak salah September 2017 September 2017 2017 2016 itu mulai? Ya mulai-mulai pegang-pegang kamera Mulai-mulai belajar Awalnya sendiri dulu? Semuanya serba sendiri Semuanya serba sendiri? Otodidak sendiri Semuanya mulai dari Take video Edit? Edit sendiri Edit editan ku Zaman dulu Masih ada sih Di videoku Masih ada Semuanya serba sendiri Waduh Keren Berarti Sudah Kalau Sekitar 6 tahunan ya Empat Oh Empat tahun Dari Sepertember ini Kebanyakan ini Kasih aku satu Mau lihat ofisku Oke Monggo Ini ofisnya Tak tunjukin ke Kak Santi Ini ofis Oh ini kantornya Jadi jadi satu lah disini Ini ofis nih Kalau edit Tapi kalau edit youtube Editorku Gak dari kantor Harus konsentrasi gitu loh Gak dari rumahnya Ini lebih ke instagram Dan sosial media ku yang lain Semua jadwal jawatku yang lain gitu Disini Sekarang tim semuanya Ada berapa Mbak Farida? Ada lima Ada lima? Iya Dari mulai berawal sendiri ya? Semuanya sebuah sendiri Alhamdulillah Ini kayak jadwal Ini jadwal Instagram Ini sumur duitnya Itu sama Kak Santi Sudah ditulis Jadwalnya Tayangnya Kak Santi Ini Seminggu tiga kali Sudah ditulis semuanya Kemarin aku nonton Nama Luna Masak ya Iya Sekarang Untungnya Beruntung banget Aduh Tapi Kak Rida Beda banget Cantik banget Aslinya Berarti diminum doang dong Aku pinjam-minjam dulu Gak nyangka ya Fi Gak nyangka Udah punya cucu Tapi Ya ampun Awet mudah banget Mungkin karena ini Very happy person Iya ya Jadi aku ngelalu Senyum-senyum aja Sedih kayak apapun Dibuat happy-happy aja Aku kalau ngeliat kontennya Kak Farida tuh Yang Bahagia Terceria Terus Winit to share Energy positive Ke siapa aja Yang negatif Atau sedih Buat di kamar aja Jadi kalau Kalau sedih Enggak bagi-bagi ya Enggak pernah Saya usahain sendiri Sama tim aja Kalau bisa jangan Sendiri aja Pokoknya harus Spray energy positive Oke Itu yang bikin sukses Bang Farida Momen terberatnya Kapan dari perjalanan Youtube-nya yang panjang ini Ini pertanyaannya untuk Youtube berarti ya Oke Itu buat Perjuangan Mbak Farida tuh luar biasa Dari sebelum Youtube juga ya Iya Banget Luar biasa banget Belajaran hidup Yang tidak bisa didapatkan Di sekolah Oh Kita harus banyak belajar nih Gak usah lah Kak Denny udah pasti Banyak pengalaman hidupnya juga Mau dong share Pengalaman Mbak Farida Gimana dong Yang di Youtube ya kak ya Iya Yang di Youtube itu Beban gak sih kak Mungkin perjalanannya ya Saya tuh pernah Selama kurang lebih Hampir 3 bulan Hanya tidur 3 jam Setiap hari Karena saya harus Ngerawat Anak saya Cucu saya Saya harus Kerja di properti Saya harus Ngedit Video sebenarnya Sendiri 3 bulan Sampai saya Dihadapkan Untuk Harus memilih Saya milih kerja Tetap di properti Atau di Youtube Waktu-waktu memulai itu Mbak Farida Sudah kerja Sebenarnya Sudah punya kesibukan Sibuk banget Saya tuh menjaga Kurang lebih 180 unit apartemen Di kompleks apartemenku Sendiri Mengambil keputusan besar Untuk keluar Akhirnya bener Tapi lebih Mungkin di properti Karena sudah 9 tahun Ya kak Masa pingin dunia Baru Saya sudah mikir Ini Kayaknya Youtube Kalau tak Niatin Nih 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 Gitu Terus Ya akhirnya Saya bener-bener 100% Kayak Fulltime Dan saya Niat kerja Ya akhirnya Seperti ini Dari Bos Saya mau Berhenti Dulu Gak punya Bos Oh Sendiri Aja Oh Iya Dari Bos Ini Dulu Nih Dan itu Dari Orang Kampung Gak Gerti Apa-apa Cuma Bermodal Internet Segala Macem Aku cari Penyewa Penghuni Yang nyewain Itu Aku turun Kebawah Ke lobi-lobi Koran-koran Itu Tak tulisin Satu Yang masalah-masalah In apartemen Saya tulis Satu 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 Gini Ini aja Timku Yang Tengah main Komputer Aku Sampai Sekarang Ngeti Sampai Jadi Sebelas Aku Gak Bisa Hanya Semangat Semangat Kemauan Kemauan Gak Bisa Kalau Ditanya Ini Sekarang Tunggu Mau Banget Ini Loh Saya Orangnya Kayak Gak Pedian Gitu Mau Banget Ditunggu Tunggu Ajak Anak Cucunya Penang Review Makan Nyerstonya Kak Denny Makan Di atas Semuanya Review Bagus 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 Alhamdulillah Anak Cucunya Main Kerumah Kita Aku Semalam Lihat Kolam Renang Dari Instagram Selalu Gini Selalu Gini Saya Melihat Sesuatu Selalu Yang Positif Yang Bagus Bagus Gitu Memberikan Semangat One day Walaupun Aku Gak Punya Kolam Renang Seperti Itu Mudah Mudah Aku Bisa Membuatkan Anakku Dan Terserah 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 Kebanyakan Di ruangan Bapak Rida Lebih sering Di sini Apa Di sana Dapur Rida Tidak ada Aku Di mana Sudah Kerja Gini Paling Berhenti Nanti Jam 9 10 Malam Udah Jadwalnya Udah Berhentinya Apalagi Agustus Kan Udah Saya Diaturin Tim Semuanya Sudah Kita Kerjasama Saya Gak Punya Manager Cuman Tim Berapa 5 Keren Ya Yang Orang Di Belakang Ya Aku Nonton Konten Yang Di Majaleng Kak Niat Kalau Dapat Video Ngetir Sudah Ini segala Ya Drone Ada Semuanya Ini Ada Semuanya Ini Dronenya Bapak Sudah Pak Dron Kayak Gini Gini Itu Aku Tau Kak Denny Satu Ini Kameraku Yang Gak Dijual Kamera Pertama Yang Aku Punya Pertama Ditunjukin Ketunya Kak Denny Tuh Ini Dan Nurhan Oh Dulu Dibajar Sama Tripod Pernah Juga Ini Bawa Kebali Aku Naik Ojek Nye Sepedam 75.000 Itu Tinggal Di Hostel Dengan Orang Aku Keburu Buat Video Ini Lensanya Pecah Jadi Aku Shooting Dengan Lensa Pecah Dulu Pernah Oh Ya 4 Hari Terus Kita Benerin Sendiri Jadi Ini Yang Lain Mungkin Yang Tua Tua Dijual Tapi Yang Ini Mungkin Enggak Punya Kenangan Segini Dan Ditaruh Disini Biar Timnya Tahu Ini Loh Faridah Nurhan Gitu Dari 0 Sampai Sekarang 0 Sampai Dengan Tidak Digaji Oleh Youtube Di Freez Account Ya Karena Aku Tahu Peraturan Peraturan Tidak Ada 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 Musik Ada Musik Tidak Sengaja Masuk Aku Di Freez Selama 6 Bulan Tetap Pede Bikin Bikin video Lama-lama Udah Enggak Enggak Digaji Berhenti Dua Bulan Makanya Itu Bawa Enggak Buat Video Eh Tiga Belan Lah Bisa Lihat Yang lain Sudah Pada Naik Subscriber Ya Tadi Itu Aku Selalu Mencoba Menghadapi Sesuatu Indipasi TV Yang lain Bisa Berarti Aku Bisa Jadi Saya Ganti Channel Faridah Nurhan Sebelumnya Rida Adventure Jadi Aku Terus Jalan Temanya Enggak Kegiatan Saya Di Property Bersih Toilet Giring AC Ngecat Ngecat Setingin Dulu Kerjaannya Laki Laki Semuanya Nggak ada Yang nonton Begitu Saya Makan Makan Banyak Yang Nonton KH Tapi Kalau Ngeliat Mbak Faridah Kadang Iri Sama Food Vlogger Yang Makan Banyak Makan Enak Terus Badannya Masih Oke Aja Oh Gitu Ada Strateginya Sikas Kan Banyak Yang Bilang Enak Banget Jadi Faridah Nurhan Udah Makan Keliling Dibayar Banyak Uang Sebenarnya Nggak Sesimpel Itu Jadi Saya Itu Seminggu Ada 7 Hari Video Youtube Seminggu 3 Kali Seminggu 3 Kali Yang Dua Hari Ini Untuk Sosial Media Saya Yang Lain Instagram Hanya Terima Endorse Seminggu Lima Kali Jadi Dua Hari Ini Ketutuplah Sabtu Sabtu Kalau Emang Kerjaannya Dipindahkan Sekarang Naik Sembilan Kilo Alhamdulillah Daripada Nggak Naik Aslinya Orang Lumajang Kota Kecil Di Jawa Timur Deket Malang Kecil Kota Desa Kota Sekitar 20 30 Menit Tahun 2001 Saya Memutuskan Untuk Akhir Maaf Akhir 2001 Saya Memutuskan Untuk Bekerja Di Luar Negeri Sebagai Pembantu Terus Saya Balik Ke Jakarta Akhir 2007 Sampai Terus Habis Luar Biasa Perjuangan 20 Tahun Lebih Itu Tahun Berapa 2001 Ya Kemana Perginya Singapura Singapura Dulu Baru Ke Hongkong Singapura Ke Hongkong Singapura 11 Bulan Habis itu Dikirim Ke Hongkong Oh Itu Masih Sebelum Punya Anak 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 Ditinggal Umur 11 Bulan Ditinggal Sedih Banget Keren Berjuang Lihat Bapak Rida Perjalan Dengar Sekarang Karyawan Kantor Pekerjaan Menunggu Beliau Sombong Di rumah Biar lebih Semangat Lagi Dulu Jadi Pembantu Nosek WC Nosek Lantai Sekarang Punya Tim Keren Keren Seperti Video Video Seperti Ini Bisa Memberikan Aura Yang Positif Memberikan Semangat Teman Teman Yang Lagi Nonton Berjuang Dalam Kondisi Sulit Dan Yang Lagi Putus Asa Rida Setiap Hari Di DM Selalu At least One Day 200 Lebih 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 Ke Kaum Hawa Ibu Yang Inilah Yang Merawat Anaknya Sendirilah Yang Single Parent Every Single Day Dapat Mungkin Nggak Bisa Balas Satu Per Satu Ya Di Naya B Cara Rida Untuk Memberikan Energi Positif Ya Kayak Gini Dalam Setiap Video Aku Selalu Mencoba Memberikan Energi Positif Mudah Mudah Diterima Jadi Perempuan Ata Bisa Sukses Ya Terus Perjalanan Masih Panjang Masih Panjang Gak Boleh Berhenti Sampai Dengan Nafas Terakhir Dan Fokusnya Sekarang Sudah Sukses Ini Selalu Ingin Membahagiakan Keluarga Anak Cucu Soalnya Orang Tua Sudah Almarhum Ya Tanggung jawab Saya Mati Mati Nya Sudah Berkeluarga Selam Macam Gitu Gitu Sik Ya Jaga Kesehatan Terima Kasih Banyak Loh Sama Sama Udah Di Undang Kesini Anak Saya Mereka 21 tahun Satu 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 Umurnya 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 Boleh 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 Juga Youtuber Ya Lebih Dia Lebih Ke Selegram Gitu Sika Youtube Emang Aku Juga Yang Pus Pus Ada Channel Youtube Tapi Setiap Hari Sibuk Ayudah Nya Di Instagram Permista Dias Cek Ya Sebenarnya Kita Lanjut Masak Di Konten Yang Bapak Rida Harus Ditonton Ya Harus Harus Ditonton Dan Aku Memang Mau Ngeracun Kak Santi Siap 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 Sambal Podes Ratu Cabai Katanya Gimana Kalau Ratu Cabai Itu Ketemu Kak Santia Maka Rida Gimana Semua Kemen Itu Terima kasih Cabe Rabit Merah Sama Cabai Rabit Hijau Sedih Semuanya Tandatangkan Dari Majalengka Dan Subang Siap Siap Penasaran Makanya Nanti Dicek Di Channel YouTube Faridah Nur Terima 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 Sukses Ya Ditunggu Nanti Di Konten Aku Berikutnya Ada Juga Makan Terima Terima Semuanya Bye